Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, kami dari kompok 2 ingin mengadakan wawancara tentang tata tertib yang ada di sekolah Selamat menyaksikan Selamat siang, nama saya Maran Dhamurudhof Nallohi selaku interviewer Di sini sudah ada narasumber Ya, perkenalkan nama saya Ajin Nugrah sebagai narasumber dan interviewee Ya, di sini saya akan mewawancarai tentang tata tertib mengenai atribut sekolah Langsung saja yang pertama, atribut apa saja yang harus dipakai murid? Untuk setiap hari atribut yang harus dipakai murid adalah Baju, baju seragam, kemudian gesper, celana, os kaki putih panjang dan sepatu full black Yang kedua, apa tujuan dari memakai atribut tersebut? Tujuan memakai atribut sekolah adalah untuk mengetahui asal sekolah kita dan karakteristik masing-masing Yang ketiga, mengapa kita atau murid harus memakai atribut tersebut? Pertama-tama itu adalah tata tertib sekolah Kemudian itu memang sudah keharusan dari setiap sekolah Karena setiap sekolah pasti sudah ada atributnya masing-masing Yang keempat, siapa yang berperan penting dalam upaya menjaga tata tertib tersebut? Kalau upaya penting pertama guru, kemudian ada ekskul kedisiplinan Terus bagaimana respon murid terhadap tata tertib yang ada? Banyak yang pro dan banyak yang kontra juga Jadi guru dan selaku saya sebagai salah satu dari ekskul kedisiplinan menegakkan untuk atribut sekolah Nah, jadi apa tindakan yang Anda lakukan ketika menemukan siswa yang melanggar tata tertib tersebut? Untuk siswa melanggar tata tertib, biasanya kita akan melakukan razia rutin Untuk mengetahui, untuk yang tidak memakai atribut sekolah Oke, terima kasih Haji Sekian wawancara dari saya, terima kasih Terima kasih